Oke, sahabat lisensi antivirus Kali ini kita mau review ya Ini ada barang-barang unik HDMI extender ya Tapi extender-nya biasanya menggunakan nih Kabel CAT 5 atau CAT 6 ya Jadi biasanya kita kan beli kabel HDMI yang misalnya panjang sampai 30 meter Itu harga-harganya rata-rata sekitar Rp250.000 Kabel HDMI 30 meter itu ya Sedangkan kadang-kadang kita kan nyari Alternatif atau solusi yang Lebih murah bisa dibilang ya Jadi kita bisa Minimas cost Terus kadang-kadang kan nyari kabel 30 meter itu Belum tentu di tempat-tempat di daerah terlalu Ada kalau di istilahnya gak di kota-kota besar gitu Atau di pusat kota ya Rata-rata orang biasanya sedia HDMI itu Yang 1, 3, 5, 10 meter gitu kan Nah Ini kalau kita lihat sih ini ya Ini support untuk layar besar juga ya Sampai 1080p ya ukurannya ya Dan dia bisa menggunakan kabel CAT 5 dan CAT 6 Kemudian dia panjangnya Kabel yang menjadi media dia Itu 30 meter support sampai ya Untuk jaraknya ya Oke kita coba buka dulu ya Kita coba buka Kita lihat Bodinya sih plastik ya Ini harganya mungkin sekitar 40 ribuan ya Kayak gini ya Nah ini Ini bodi plastik Konektornya ini HDMI MEL ya Satunya juga sama Ini HDMI MEL ya konektornya ya Oke kita akan coba Ini membutuhkan 2 pasang kabelan Nanti kita akan coba Kita tencepin dulu Kabelan ya masing-masing ya Nah saya udah siapin 2 kabelan Saya siapin memang sengaja buat eksperimen 25 meter Kemudian satunya 30 meter Saya tidak menggunakan yang double 30 meter Tapi sengaja saya variasi Oke saya setup sebentar ya Oke sahabat desain scientifirus Terus kita mereview tentang kabel HDMI aja Jadi simple bahasanya Ini kita ada kabel HDMI Ini konektor monitor ya Dua ini ya Ini kabelnya 1,5 meter kurang lebih panjangnya Nah monitornya seperti ini Kita lebih dulu dulu Biar kekakuan grafiknya ya gambarnya ya Nah Ini grafiknya kebetulan kita pakai gambar gilain turismo Nah Jadi kan banyak kadang-kadang orang bilang HDMI itu jangan panjang-panjang Bisa menurunin spek ya Apalagi orang yang suka rapat Suka meeting Kadang-kadang proyektornya kan jauh-jauh ya Nah sekarang gini Ini kita ada kabel HDMI ya Kabel HDMI itu 30 meter ya Ini kabel HDMI yang standar di pasaran lah ya Bungkusnya seperti ini Kita setting dulu ya Ini masuk ke sini Ini HDMI Ini cabut Nah Ini yang dari ke PC Nah Sudah ini sekarang dua ya Kita pakai dulu satu kabel ya Sekarang ya Satu kabel tampil nggak dia Kita coba satu kabel apa hasilnya Oke Di monitor masih belum tampil ya Di monitor SPC itu ya Belum kelihatan Sekarang kita coba dua Oh sorry Nggak pas Ini ke kabel sebelah Nah Oke pakai satu masih belum tampil Sekarang kita pakai dua ya Ini satu-satunya Ah tampil dia Ini tampil Tampil tapi berdasarkan hasil yang tampil Nah Tuh pecah-pecah di layarnya Harusnya tidak pecah-pecah ya Ini saya pakai yang kabel 25 meter dan 30 meter ya Ini dua ya Nggak sama ya Oke Oke ini untuk eksperimen kita Sekarang kita akan coba ganti ya Gimana kalau kabelnya kita pakai yang ukurannya sama ya Oke ini 25 dan 30 ya Sebentar Saya coba ganti pakai kabel yang sama-sama Ukurannya sekitar 20 meter aja dua biji ya Kita pendekin sedikit ya Ini kabelnya sama-sama 20 meter Kita coba pasang dulu ya Nah Oke ini sama-sama 20 meter Tapi Nggak ada yang nyala nih Di layar Oke tadi saya sebelumnya menggunakan kabelan dengan ukuran 15 meter cat 5 Tapi hasilnya nggak tampil ya Jadi ini saya ubah Sekarang saya menggunakan kabel 10 meter 10 meter ya Sebentar Saya cek Oke ini 10 meter sama-sama yang 2 cat 6 ya Ini bisa tampil ya Bersih layarnya kalau pakai yang cat 6 ya Cuman berdasarkan tadi saya coba Yang awal saya adalah 30 meter dan 25 meter Monitornya agak bercak Kemudian saya pakai yang cat 5 lagi 20 meter sama 20 meter Nggak nyala Tapi saya pakai cat 6 lagi Ini pakai 10 meter sama 10 meter Nyala Dan tampilannya juga jernih ya Ini ya Oh sorry Ini masih ada sedikit bintik-bintik Ini cuman nggak Kelihatan ya mungkin Nah nih Tuh temen-temen bisa lihat ya Ada bintik-bintik ya Dia agak ada bercak Bersambil saya zoom ya Tuh Sedikit tapi ini Di sini ya Nih Oke Ini yang saya lingkarin tadi Ini kalau di aslinya Dia kelihatan kayak agak Apa ngeblinking gitu ya Kayak ada beberapa titik pixel ya Jadi memang Ini memang HDMI adapter ya Memang ini Solusinya bisa membuat lebih mudah Dengan kabelan Tapi ternyata Secara setelah saya pasang Ada aja kendalanya gitu Dan memang lebih baik kita menggunakan Kabel HDMI ya Oke Itu dulu Sekian Dari saya Review terhadap barang ini ya Jadi Kalau bisa pakai kabel yang Full HDMI ya Sekian dulu Thank you Terima kasih telah menonton